Sudah berapa yang hadir? 131. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pembekalan terakhir mungkin untuk semester ini. Ini semester berapa ya, Dek? Semester berapa ya? Semester berapa ya? Nanti ada lagi ketemu dengan saya topik yang lain, blok berapa? Ada lagi enggak? Bloknya. Yang terakhir. Masih belum tahu, Dek. Oh, belum tahu. Iya, belum ada jadwal. Belum ada jadwal, Dek. Iya, Dek. Baik, kita mulai aja mengenai tumor paru. Nanti pada sore hari ini saya membahas mengenai dua topik, yaitu tumor paru dan akses paru. Tumor itu nama lainnya kalau ganas itu namanya kanker, kalau jinak itu namanya tumor. Tumor ya, itu istilah awam saja. Kanker itu untuk neoplasma yang ganas. Tumor itu kita ngomong yang jinak gitu ya, itu kesepakatan. Karsinoma itu adalah kanker atau neoplasma ganas yang asalnya dari sel epitelial. Itu namanya karsinoma, epitelial. Kalau dari dalam, dari jaringan atau mesenkem, itu namanya sarcoma. Jadi kalau tulang namanya osteosarcom. Kalau paru, karena dari jaringan, namanya epidermoid karsinoma. Itu contohnya. Untuk saat ini penyebab kapan, kenapa kalau bisa terjadi kanker sudah tidak jelas. Penyebab pasti maksudnya tidak jelas. Mungkin ada faktor endogen, karena genetik. Bisa karena faktor exogen, karena saat-saat terpapar saat-saat karsinogen. Tapi biasanya dia multifaktor. Dia tidak, biasanya tidak ditemukan hanya satu penyebab. Tapi itu interaksi antara berbagai penyebab, baik endogen maupun exogen. Perubahannya di tingkat DNA. Jadi kenapa kalau bisa terjadi perubahan sifat daripada sel-sel yang tadinya normal menjadi ganas? Oleh karena adanya paparan atau adanya singgungan yang karsinogen yang bisa berlangsung bertahap dan dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan karsinoma. Kulit misalnya ada yang gosok tiap hari. Ada yang gosok, 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 gosok tiap hari. Suatu saat nanti jadi tumor kulit. Begitulah, kurang lebih kayak begitu perubahannya. Ya, kita kembali ke topik yang kami bawakan pada sore hari ini yaitu kanker paru. Jadi semua keganasan yang tadi saya terangkan yang mengenai paru. Bisa berasal dari paru sendiri atau dia ada sekunder. Jadi kalau berasal dari paru sendiri itu namanya primer, primer paru. Bisa juga akibat dari metastasis yang lain yang ke paru. Jadi dia sekunder. Misalnya saya mama ke paru. Itu sekundernya, primernya pada mame, sekundernya pada paru. Kanker paru primer itu terutama berasal dari epithelium bronchus. Terbanyak dari epithelium bronchus. Hampir 90% lebih itu berasal dari epithelium bronchus. Yang saya terangkan tadi, kalau primer itu dari primer berasal dari paru. Kalau dia metastasis sekunder, itu bisa dari maridara, bisa dari ginjal, ovarium, tetris, dan sebagainya. Tumor paru ini sudah sejak lama diketahui, meningkat dengan bertambahnya waktu. Mungkin karena bertambahnya faktor karsinogen, faktor eksogen, hingga kejadiannya akan semakin banyak. 5 year survival rate-nya itu angka harapan hidup 5 tahun. Kalau tergantung daripada staging-nya, staging berapa ditemukan. Kalau staging 4 itu kurang dari 15%. Kalau sedang awal, in situ mungkin bisa bertahan sampai 60%-80%. Nanti kita bagi lagi tumor paru, ada staging-nya, ada yang in situ, ada yang state 1 sampai state 4 yang sudah metastasis. Laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Dan biasanya kredis umurnya di atas 40 tahun. Kalau kita lihat tumor sendiri pada laki-laki itu, memang terbanyak itu adalah tumor. Tumor paru, kalau laki-laki ya. Terlambat, sudah datang itu sudah inoperable state. Inoperable state itu biasanya sadum 3B ke atas. Oleh karena itu, prognosisnya jadi jelek, dan 5 year survival rate-nya juga di bawah 20%. Kenapa bisa terlambat? Karena keluhan dan gejalanya hampir sama dengan penyakit paru yang lain. Batuk, kadang-kadang dia hemop, hemop itu batuk darah. Jadi pikirnya terapinya diberikan terapi TB bertahun-tahun. Jadi kalau ada pasiennya adik, misalnya berat badannya menurun, kemudian keringat malam, kemudian batuk darah. Pasti yang terpikirkan itu adalah TB. Tapi ternyata bisa penyebabnya oleh karena seaparu. Nah makanya jadi terlambat, karena gejalanya hampir sama. Jadi kewaspadaan ini adik butuhkan. Kepekaan terhadap suatu penyakit itu adik butuhkan. Kalau adik terapi TB harusnya ada perbaikan. 6 bulan pengobatan harusnya ada perbaikan. Tapi kalau adik mengobatin TB misalnya ada hemop itu, tapi hemopnya enggak sembuh-sembuh. Beratnya responnya enggak ada. Harus patut adik curigai. Jangan-jangan nanti seaparu nih gitu ya. Semakin cepat mendiagnosis semakin baik. Tata laksana semakin cepat semakin baik. Agar harapan hidup kualitasnya semakin meningkat dan survival kenyamanan hidupnya juga lebih baik. Sehingga deteksi Dini sangat penting dan harus diupayakan. Karena keberhasilan terapi, kenyamanan penderita, biaya yang dikeluarkan jauh lebih sedikit kalau ditemukan pada stadium awal dibandingkan dengan stadium akhir. Di seluruh dunia hampir sama, tiap tahun terdapat lebih dari 1,3 juta kasus. Dengan kematian 1,1 juta. Jauh lebih banyak daripada COVID-19 yang ada takutkan sekarang. Yang membuat kita kuliah. Jadi lewat internet ini ya, karena COVID-19 itu angka kematiannya enggak seberapanya. Jadi kematian dari seaparu. Kemudian menurut National Cancer Institute di Amerika itu mencatat tahun 2008 ini data lama. Sekarang data yang terbaru hampir dua kali lipat. Kematiannya 161.840. Banyak kan dibandingkan COVID-19 ini kan? Ini hanya satu negara. Di Indonesia seaparu menduduki perangkat keempat, baik laki-laki maupun perempuan. Nomor satu adalah CA Mame, nomor dua CA Mame, nomor dua CA Mame, kemudian CA Ovarium, kemudian kolorektal, dan CA Paru. Sekarang siaparu naik urutan kedua. Data terakhir. Siaparu itu adalah penyebab kemampuan utama. Banyak sekali artis ada tahu? Banyak sekali artis. Siapa aja artis yang meninggal karena siaparu? Kalau tanyain artis pasti ada mahasiswa yang ngerti ini. Siapa artis yang meninggal karena siaparu? Ada yang ingat enggak? Ada yang tahu enggak? Halo? Ada yang tahu enggak artis yang meninggal karena siaparu siapa? Ada yang tahu enggak? Mau gue dijawab? Enggak tahu dong. Oh, enggak saya enggak tahu? Krise kan? Krise itu saya paru. Bahasa banyak sekali. Kemudian siapa lagi ya? Yang kemarin terakhir meninggal si Aini siapa? Yang saya tahu pasti Krise. Kemudian itu bintang film Marlboro itu? Bintang film Marlboro yang naik kuda-naik kuda nama siapa saya lupa itu yang meninggal karena siaparu. Bintang iklan Marlboro. Kalau ada yang merokok tahu. Banyak kejadiannya. Etiologi yang saya titalkan tadi ya. Tadi ada faktor endogen, ada faktor eksogen. Ada yang dikatakan faktor predisposisi. Ini faktor eksogen. Terutama pada bahan karsinogen. Rokok terutama. Kita lihat nih merokok nih. 1-10 batang per hari itu risiko terkena siaparu meningkat 15 kali lipat. 1. 20-30 batang per hari meningkat sampai 50 kali kemungkinan terkenanya. Bahkan kalau 40-50 batang per hari itu meningkat hampir 70-80 persen kali kemungkinan terkena siaparu akibat ini. Jadi saya tidak tahu kenapa. Walaupun beli, bayar, jadi tetap aja rokok untuk saya dihentikan. Untuk saya tidak merokok. Ini menerangkan patogenesis perubahan sel normal menjadi sel kanker yang saya terangkan di depan tadi yang di pendahuluan. Ada stat oncogen. Ini oncogen berhubungan dengan genetik, berhubungan dengan faktor internal. Ada gen tumor supresor, keseimbangannya. Jadi gen tumornya tertekan. Kemudian muncul atoptosis. Proliferasi yang berlebihan oleh karena berbagai sebab. Kalau ongkogen itu kires namanya. Ini temisin. P53. Ini yang dideteksi, bisa diteteksi. RB. Kemudian siklus selnya berproliferasi lebih cepat daripada biasanya. Ada faktor pertumbuhan. Kemudian siklus sel dan P53. Ini semua yang membuat terjadinya kanker. Bagaimana menegakkan diagnosis penyakit paru atau kanker paru ini, itu tidak banyak berbeda dari penyakit paru yang lain. Dijalui oleh keluhan subjektif dan teman objektif. Dan utamanya bervariasi. Ada yang batuk, ada yang sesak nafas, ada yang batuk darah, ada yang penurunan berat badan. Kadang-kadang juga terlambat, dianggap sepele, datanya akibat gejala metastasis. Misalnya matanya sudah membengkak atau sering pusing, gejala menyerupai stroke. Ternyata sudah metastasis dari paru ke otak. Jadi tampilannya, tampilan kayak semacam penekanan daripada sistem secara pusat. Jadi tampilannya seperti stroke gitu ya. Jadi memang tidak khas. Demam, yang timbul, langsung makan menurun. Istitul yang dinamakan gejala paraneoplastik. Gejala yang menyertai suatu keganasan. Tidak khas. Kalau dari animesis, ada yang melakukan animesis yang baik. Itu ditemukan adanya tanda-tanda iritasi. Ada batuk kronis, ada hemoptu. Ya ada pneumonia yang berulang. Ada sesak nafas yang menyerupai asma. Dan foto terlihat seperti gambaran atlektasis karena penekanan tumor. Jadi gambarannya seperti atlektasis. Pada perusahaan fisik, Itu ada penekanan sekitar infiltrasi di sekitar paru. Ada namanya sindrom vena kapal superior. Itu kalau dia menekan di lebus superior. Ada disfagia, gangguan menekan. Kalau dia menekan pada cabang utama dari bronhus. Ada kelompokan diafragma. Suaranya menghilang. Ada kadang-kadang divisi terakhir. Sehingga gambarannya seperti gambaran tipi paru. Bagaimana menegakkan diagnosis? Mesis, pemesan fisik. Dibutuhkan foto ronsen. Yang paling sederhana. Foto ronsen harus dua. PA dan lateral. Jangan hanya satu. Karena kita harus melihat dari sisi yang lain. Kita membayangkannya tiga dimensi. Kalau hanya PA saja, itu tidak bisa membayangkan tiga dimensi. Lebih canggih lagi, ada yang bisa mengusulkan CT scan thorax. Tapi ini membutuhkan biaya mahal. Kemudian, kalau ada curiga suatu metastasis, mungkin dibutuhkan suatu CT scan otak. Kalau curiga metastasis ke otak, mungkin butuh bone survey atau bone scanning kalau curiga metastasis ke tulang. Ultrasenografi kalau curiga metastasis ke hati dan organ yang lain. Tumor marker itu prediktif dan prognosis. Tumor marker pada penyakit kanker paru juga ada. BCR-ABL namanya. Untuk mengetahui apakah dia mengendalikan tumor yang sensitif terhadap obat tirotin kinase atau tidak. Itu nanti saja. Sekedar ada tahu saja. BCR-ABL. Pemeriksa penunjang, invasif. Ada bronkoskopi. Diteropong. Kalau endoskopi diteropong masuk ke lewat lambung. Kalau bronkoskopi diteropong lewat saluran bronchus. Kemudian ada biopsi aspirasi transthorakal. Ini itu biopsi. Kalau letak tumornya di verifer, jadi bisa dilakukan biopsi aspirasi yang transthorakal. Kalau di verifer, kalau di dalam, di tengah-tengah, tidak bisa dilakukan aspirasi transthorakal. Fungsi atau efusi biopsi pleura, kadang-kadang kita lakukan yang berfungsi sebagai diagnostik juga untuk terapi. Kalau orangnya sesak nafas, ada efusi pleura masif, lakukan fungsi untuk mengeluarkan cairan sebagian. Itu akan membuat klinis mencerita lebih bagus. Biopsi kelenjar getah bening untuk menentukan staging. Medinaskopi juga sama untuk menentukan staging. Kadang-kadang kalau tumor-tumor paru yang besar, dibutuhkan yang bisa masih bisa operabel, dibutuhkan torakotomi eksplorasi. Kalau masih operabel. Yang paling penting yang dilakukan adalah, selain operasi juga harus dilakukan pemeriksaan histopatologi untuk menentukan jenis patologi anatomi dari tumor tersebut. Sangat penting. Ya, ini histologinya menurut WHO. Ada namanya skomose sel karsinoma. Ini berdasar dari epidermoid dan sel skomose. Ada karsinoma sel kecil, small sel karsinoma, adenokarsinoma yang paling banyak, adenosea, kemudian ada namanya karsinoma sel besar atau large sel karsinoma. Secara kegunaan terapi, itu hanya dibagi dua. Yaitu, kanker paru sel kecil atau small sel lung cancer, dan bukan sel kecil atau non-small sel. Ini kita klinis karena kepentingan terapi, dibagi dua saja. Small sel lung cancer dan non-small sel lung cancer. Ini untuk menentukan staging, menurut IGCC, American Oncology, itu dibagi klasifikasi TNM. T itu tumor, ukuran tumor. I, nodule kelenjer ketak pening. Dan M itu adalah tidaknya metastasis. Kalau kanker paru ada namanya occult cancer, belum kelihatan. T-nya ada gejalanya, kadang-kadang tidak kelihatan kemarin ini malah susah ditemukan diagnosis. Kita cari-cari kemana-mana, tidak ada semua. Namanya occult cancer, tapi dicurigai dari paru. Kalau derajat 0 itu yang in situ, yang lain belum ada, nodulenya belum terlibat, tidak ada metastasis. Derajat 1 dibagi dua, yaitu 1A, 1B, tergantung dari ukuran tumornya. T1, P2, nanti akan saya terangkan. Apa itu T1, apa itu P2. Kemudian kalau derajat 2, itu kalau N-nya mulai terlibat. Adik lihat kan, kalau yang derajat 1, 2 itu early stage, itu dia masih belum ada N. Kalau yang derajat 2, itu sudah ada, N-nya sudah terlibat. Atau T-nya tiga. Ya, makanya dibagi dua. Ada stadium 2A dan 2B. Kalau 2A itu hanya N1 saja, kalau 2B itu bisa N1, tetapi bisa juga T3 jadi gede. Nah, stadium 3 itu N-nya bisa 1, bisa 2, tapi T-nya ini ditemukan bersama-sama, bukan atau. Kalau stadium 2 itu 2B itu kan atau. Bisa T3 atau N1. Tapi kalau yang stadium 3A itu T3 dan N1. Itu bedanya. Kalau stadium 3B lebih tinggi lagi stadiumnya, ini daerah abu-abu. Apakah bisa operable atau non-operable? Kadang-kadang ini yang muncul sedikit perdebatan di kalangan dokter berdah dengan dokter penyakit dalam, onkologi, apakah dia bisa dioperasi apa tidak. Kalau kita yakin dia 3B itu unoperable. Kalau kita tidak yakin masih 2, 3A masih operable. Dasarnya apa? T-nya 4. T-nya 4, N-nya nggak ada yang saya lihat. Gede banget gitu ya. Atau N-nya 3, T-nya terserah. Kalau stadium 4, itu sudah ada M1. Itu intinya. Sudah ada metastasis itu, semua metastasis berapapun N-nya, berapapun T-nya, pasti derajat 4. Ini stadium berat. Ini pasti inoperable. Sebelum menentukan pengobatan, kita harus menentukan lagi tampilan performance pasien tersebut. Ada skala Karnovsky, dan ada skala WHO menurut ECOG. Karnovsky itu menggunakan presentasi dari 0 sampai 100. Kalau ECOG itu WHO dari 0 sampai 4. Tapi kebalikan, kalau Karnovsky semakin besar, semakin bagus. Kalau ECOG atau WHO semakin kecil, semakin bagus. Kemoterapi kita berikan kalau ECOG-nya di atas 2, maksud saya kurang dari 2, jadi 1 atau 0. Atau Karnovsky-nya kurang, lebih besar dari 60. Ya, 70 sampai 100 persen. Baru kita safe memberikan kemoterapi, pengobatan kemoterapi. Ini saya katakan tadi bahwa deteksi dini sangat penting untuk dipertimbangkan, karena banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dengan melakukan deteksi dini tersebut. Jangan biarkan adek mengelola pasien hemop dan tetap aja bertahun-tahun ada hemop, tidak memikirkan ini suatu keganasan. Ada hemop dengan berat-berat menurun, ada nyeri dada, ada sesak nafas, tidak respon dengan pengobatan, itu harus dilakukan pemeriksaan untuk evaluasi. Apakah ada cancer, ada tumor di payudara, eh maaf, tumor di paru atau tidak. Ya, ada yang dinamakan golongan resiko tinggi. Jadi kalau ada pasien yang sesak nafas, berat badan menurun, hemop itu pada laki-laki, umurnya lebih dari 40 tahun, perokok berat sampai sedang, dan dia pekerjanya terpapar oleh karsinogen, itu adek harus melakukan evaluasi lanjutan untuk mencari tahu pemeriksaan. Baik itu pemeriksaan penunjang yang invasif atau non-invasif. Ya, ini adurnya, kalau ada yang melakukan screening dini, pastikan apakah dia golongan resiko tinggi atau tidak. Kalau dia golongan resiko tinggi, lakukan fototoraks. Syukur-syukur bisa di bronkoskopi, kemudian dilakukan sitologi sikatan sputum di periksa sitologinya. Kalau hasilnya positif kanker, diteruskan diagnosis kanker paru. Kalau dia masih negatif, diulangi 6 bulan kemudian. Kalau bukan gejala risiko tinggi, itu ya, adek bisa kelola terapi yang non-kanker dulu, tetapi kalau tidak sembuh dengan pengobatan, evaluasi 6 bulan tidak ada perbaikan yang seharusnya sudah bagus, hati-hati, mungkin ini suatu okur, kanser yang tidak kelihatan. Tetap harus diulang, prosedur diagnosis untuk kanker paru. Kalau tadinya dia GRT, tanpa gejala risiko tinggi, tetapi tidak respon dengan pengobatan. Bagaimana pengobatannya? Ini saya singkat saja, nanti ada yang baca sendiri, karena kalau kita bahas mengenai pengobatan ini, itu waktunya tidak akan sampai-sampai subuh besok. Ada dua terapi prinsip terapi, yaitu terapi lokal dan terapi sistemik. Kalau terapi lokal itu mengarah ke tumornya, operasi, pembedahan, atau radioterapi, itu terapi lokal. Sedangkan terapi sistemik, apapun macamnya, itu adalah kemoterapi. Itu bedanya. Kemoterapi itu adalah terapi sistemik, sedangkan operasi dan radioterapi adalah terapi lokal. Terapi sistemik itu ada namanya imunoterapi, terapi imunologis, ada terapi hormonal, ada terapi target, target terapit. Ini sudah berkembang sekali. Kelebihannya kalau terapi target itu, obatnya diberikan oral. Kalau kemoterapi, obatnya pasti perinfus paling banyak. Ada juga yang oral, tapi lebih banyak perinfus, intravena. Bagaimana kita mengobati? Yang pertama adalah menentukan jenis histologinya. Berarti dibutuhkan apa? Pemeriksaan histolopatologi. Menentukan derajat atau stadium. Berarti membutuhkan pemeriksaan scanning atau radiologi untuk melihat bagaimana T-nya, bagaimana M-nya, dan bagaimana apakah ada M1, artinya tidak. Sebelum melakukan terapi, juga harus dievaluasi tampilan atau performance menurut ECOG ataupun Karnovsky. Kemudian, faktor non-medis juga harus pertimbangkan. Ekonomi pasien, dan juga keinginan pasien. Itu yang menjadi pertimbangan juga. Pasien kita terangkan ini harusnya kemo, tapi kalau pasiennya tidak mau, ya haknya pasien, jangan dipaksakan. Preferensi istilahnya, preferensi dari pasien, keinginan dari pasien. Itu harus dipertimbangkan untuk melakukan pengobatan. itu mengenai kanker paru. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Mari. Ayo, dek. Ada yang mau bertanya? izin bertanya, dok. Ya. Untuk yang penegakan diagnosis kanker paru tadi itu, apakah perlu positif di tiga pemeriksaan tadi atau cukup salah satu, dok? Yang fototorak, sitologi, sama... Ya, bagus. Itu aja? Iya, dok. Jadi gini, dasar apapun penyakit yang terkait namanya penyakit itu dasarnya adalah animesis, pemeriksaan fisik. Tapi kalau untuk kanker tidak cukup. Harus dilakukan pemeriksaan tambahan tujuannya untuk menentukan pengobatan. Pengobatan harus ada staging. Staging, bisa kita lakukan staging, bisa melakukan pemeriksaan penelian evaluasi T-nya, tumornya berapa besar, ada kelenjar getah pening yang terlibat apa tidak, apakah ada metastasis jauh apa tidak, kan harus dilakukan pemeriksaan tambahan. Ya, kadang-kadang hanya toraks tidak kelihatan. Kelenjar getah pening apa bisa terlihat dari toraks? Tidak bisa. Jadi dibutuhkan CT scan untuk menentukan itu USG, untuk menentukan apakah ada otaknya, ada kanker apa tidak. Kalau tumor paru, walaupun tumor paru yang kecil, tetapi sudah ada nodul paru yang dicurigai PA-nya sama dengan model PA-nya yang ada di paru-paru, berarti sudah metastasis. Berapapun T-nya, berapapun M-nya, eh, berapapun N-nya, pasti sudah metastasis, berarti sudah saja 4. Jadi harus semuanya diperiksa, jadi tujuan pemeriksaan pada kanker apapun, itu adalah untuk menentukan staging. Staging dibutuhkan untuk melakukan evaluasi pengobatan. Histologi, berarti harus ada pemeriksaan PA, wajib, karena kita butuh histologinya. Stadium klinis atau derajat, apakah dia jadat 1, 2, 3, atau 4, harus tahu TNM-nya. Performance itu hanya ditanyakan bisa tampilan Karlovski dengan ECOV. Jadi memang harus dilakukan kesemuanya untuk menentukan tujuannya dan untuk menentukan staging. Jadi sebaiknya dan seharusnya itu semua dikerjakan. Mahal memang untuk pengobatan kanker. Baik, pertanyaannya. Ada yang lain? Ada yang lain? Silahkan. Ada yang lain? Dok, saya mau tanya. Ya, silahkan. Kapan pasien itu terapinya dilakukan? Kamu terapi sama kapan pasien itu dilakukan operasi? Ya. Baik, pertanyaannya. Jadi, tadi saya katakan bahwa modalitas pengobatan utama kanker paru ada dua macam. Yaitu terapi lokal dan terapi sistemik. Semua tergantung dari stadiumnya. Kalau stadiumnya in situ, hanya in situ, kita lihat ini, dia hanya di sini. Misalnya, katakanlah dia di sini, derajatnya masih derajat 1B. B, N-nya belum ada, M-nya belum ada, dia masih 1B. T2, yaudah tumornya diangkat aja. T-nya diangkat, berarti terapinya lokal. Gitu kan, T2. Kan? Hanya kita mengeluarkan T2-nya aja, kalau stadium 1B. tapi kalau sudah stadium 3B misalnya, 2B misalnya, N-1. Kalau N-1-nya susah di, anak sebarnya susah untuk ditangkep, tidak bisa dibersihkan misalnya, ya ada dua cara. Apakah dilakukan penyinaran terhadap N tersebut, N ya, modul penjel getah bening, disinar untuk matikan sisa anak sebar yang ada di situ, atau dilakukan kemoterapi untuk membersihkan. Jadi membutuhkan terapi sistemik. Nah, ini yang masalah stadium 3B. Kalau stadium 3B itu, N-nya sudah banyak. Tidak mungkin kita bisa menginar tiga tempat untuk satu orang. Tidak kuat orangnya untuk itu. T-nya sudah empat, sudah menekan kemana-mana. Tidak mungkin bisa bersih operasinya. Tidak mungkin mau diangkat ke dua-dua parunya. Ya kan? Pasti orangnya tidak bisa hidup kalau dua parunya diangkat. Nah, di situlah dibutuhkan terapi sistemik. Jadi, kapan di terapi lokal, kapan di terapi sistemik, itu tergantung dari stadiumnya. Prinsipnya pengobatan adalah kita membersihkan sebersih mungkin. Jadi, tapi celakannya pada kanker paru biasanya datang sudah sebuah empat rata-rata. Jadi, 5-year survival rate-nya di awal tadi saya katakan sudah kurang dari 15 persen angka harapan hidupnya. Makanya, sangat penting adalah deteksi dini dan stop rokok, tentu saja. Itu, De, ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. De. Iya, dok. Terima kasih. Ada yang lain? Silahkan. Kalau tidak ada, kita ke abses paru. Bedakan dengan emphysema. Ada yang lihat dari gambar ini, kalau abses paru itu, dia terletak di dalam intra, intra peritone, di dalam parunya, di parengkim, intraparengkimal. Kalau emphysema, itu dia di luar, di antara pleura veseralis dan pleura paretalis. abses itu di dalam parunya sendiri, gitu ya. Jadi, dia akan merusak parengkimnya. Parengkim parunya, itu terbentuk pus, pus itu akan merusak kavitas, gitu ya. Biasanya, dia meningkat pada orang-orang yang imun kompromis, pengguna obat, obat suntik, alkohol, ya, atau mungkin dia ada infeksi gram negatif dan infeksi oporgostik oleh karena misalnya karena HIV atau karena SLA, misalnya, karena yang mengenai sistem imun, gangguan sistem imun. Bisa HIV AIDS, bisa misalnya SLA, ya. Umumnya, abses paru ini ditemukan pada usia lanjut. Biasanya, kalau usia lanjut itu, biasanya dari gigi, biasanya, ya, adanya abses gigi, periodental, ya, ada mikroaspirasi yang berulang, sehingga dia masuk ke dalam paru. ini, kalau lebih dari 2 cm, namanya kavitas. Kalau ukuran dari 2 cm, namanya nekrotizing pneumonia, beda. Ya, kato punya 2 cm. Kapan dikatakan abses, kalau ukuran daripada diameter kavitasnya lebih dari 2 cm. Ya. Biasanya, abses paru kronik itu terjadi, dikatakan kronik, kalau terjadi lebih dari 4 minggu. Jadi, kalau ada abses dengan pengobatan, ataupun tanpa pengobatan, menetap pada waktu lebih dari 4 minggu, namanya abses paru kronik. Kalau kurang dari 4 minggu, abses paru akut. Ya. Ini, pembagiannya, ada abses paru primer, oleh karena dari dalam parunya ada aspirasi pneumonia, dan ada abses paru sekunder, oleh karena keganasan atau karena imun kompromis. Etiologinya, itu biasanya paling banyak adalah anaerob, makanya bentuknya kayak piogenik, walaupun juga mungkin bisa mikrobakteri, bisa jamur, bisa parasit, bisa juga karena malignansis. Ya. Hampir 89% abses itu piogenik, anaerob. Ya. Dan paling banyak itu disebabkan oleh karena aspirasi, awalnya, flagmon namanya istilahnya. Bakteri yang terbanyak anaerob itu adalah post, pepto, septococcus, bisa bacteriodes, dan itu yang paling banyak, bisa juga karena fuso bacterium dan microaerophilic, septococcus. Paling banyak adalah septococcus, peptoccus. Ya. Ada yang dinamakan faktor predisposisi, tadi saya tampakkan tadi sebelumnya bahwa orang yang imun kompromis itu kemungkinan terkenanya lebih tinggi. Itu namanya predisposisi faktor. Kebersihan gigi yang gisi jelek, ya, pengguna alkohol, tidak merawat dirinya, drag abuse, ya, nggak pernah sigat gigi, itu risikonya untuk terjadi abses sangat besar. Ya. Bisa juga oleh karena adanya koma oleh sebab yang lain, setelah menurun terjadi aspirasi. Ya. Bisa juga oleh karena gangguan paru primer, keganasan, bisa karena akalasia, reflaks, dan sebagainya. Ya. Jadi, secara patogenesis, kenapa bisa terjadi abses? Karena pertama adanya interaksi antara agen efeksius, terutama bakteri anaerob, dengan tubuh, aspirasi tersebut masuk ke dalam paru, kemudian berkembang biak, jumlah parunya meningkat, kemudian akan membuat hidup di daerah panikin paru, akhirnya dia berkembang biak, menimbulkan reaksi tubuh, sehingga menimbulkan abses tadi. Pijalanya hampir sama dengan pneumonia. Ada demam, ada nyeri dada, gitu ya, ada batuk yang produktif, berbau, jadi mirip-mirip dengan prokjektasis, ada nyeri dada, ada nyeri rasa berat di dada, dan ada rasa malas. Kadang-kadang demamnya hilang timbul, batuknya produktif, nah kalau batuk produktif, kadang-kadang bau, jadi kita kadang-kadang masalah dengan prokjektasis. Biasanya kalau infeksi aerob itu lebih lambat, pelan tapi pasti, semakin lama semakin jelek kondisinya. Seputumnya berbau busuk, dan nafasa pun berbau, dan kadang-kadang ada hemoptisis, ada batuk darah, kadang-kadang kita rancu dengan tibi paru. Ada perusahaan fisik, bervariasi, tapi sangat gampang ditegakkan berdasarkan ronsen tadi, gambar yang di awal saya tunjukkan tadi. Kalau tidak punya ronsen, ya memang agak sulit, ya, karena letaknya, absesnya itu localized. Jadi kalau pas ada periksa, tidak pas lokasi absesnya, normal gitu ya. Kalau pas ada periksa di lokasi abses, itu akan terjadi penurunan surah nafas, karena dia cairan, pasti perkusinya redup, karena dia cairan, dia surah nafasnya jadi bronhial, ya, kemudian ada rangki yang muncul pada saat inspirasi, rongki basah, ya. Kalau yang kronik, itu terjadi clubbing vengers, jadi tabuh, ada eflusi pleura, dan ada penurunan berat badan. Lab, ada lecocytosis, ada peningkatan LED, dan itu jenis ke kiri, infeksi akut, ya. Ini fotonya yang diagnosis itu dari foto toras, sangat klasik, ditemukan adanya air fluid level, yang gambar tadi, di depan saya tunjukkan tadi, itu sangat klasik untuk gambaran abses paru. sangat mudah untuk ditegakkan, ya. City scan, boleh kalau ada ragu-ragu, ini abses atau tumor, ya. Kok tumor, kok kayak gini, bentuknya kok irreguler, baru ada yang usulkan untuk misalkan CT scan thorax. Kalau ada gambaran yang tidak teratur, tidak ada curiga suatu masa, sebagai penyebab dari munculnya abses tersebut, jadi ada yang usulkan untuk tidak salah, ada yang mengusulkan CT scan thorax. ya ini, misalnya begini, ini gambar yang ditunjukkan warna antara yang di bawah ini, yang ini, ini adalah absesnya, ini namanya yang hitam, ini namanya air broncogram, yang hitam ini, gambar air broncogram, ini absesnya di sini, ini udara yang terperangkap, lain dengan udara yang di sini, ini kosong, ini hitam saja, tapi dia kosong, tidak ada infiltrat, ini adalah nanah yang terperangkap. Kalau dia bentuknya tidak teratur, itu harus CT scan, jangan sama, dia metastasis dari tumor paru. Harus foto, saya katakan tadi, foto harus dua, dari PA dan dari lateral, untuk kita bandingkan antara sini dengan sini. Jadi bisa, di bayangan otak kita, itu gambarnya tiga dimensi, bisa membayangkan bentuknya kayak bagaimana abses tersebut. Ini sangat khas, air fluid level. Ini air broncogram namanya. Ini kalau skematis, memang mudah. Ini kalau sudah dilakukan otopsi. Kalau kita berhadapan dengan abses, itu memang tindakan diagnosis harus putum, tetap harus ada. Untuk menceritakan background penyakit dari absesnya. Apakah dia karena tuberculosis juga bisa, atau bakteri yang lain. Kan tidak semuanya. 80 persen anaerob, tapi bukan berarti 100 persen. Tetap harus pikirkan TB dan bakteri anaerob, bakteri aerob lainnya. Jadi harus dilakukan penyesuaan, sensitivitas tes, untuk melihat kuman apa yang muncul. Diagnosis banding, tetap harus ada pikirkan, apa TB, apa jamur, atau bronkoektasis, karena nafasnya berbau, karena-karena mirip dengan bronkoektasis. Jadi harus dilakukan penyesuaan ronsen, CT scan, paru, thorax kalau perlu. Ini dedenya, bisa abses karcinoma, bisa NVMe yang terlokalisir, juga bisa, akan bisa dibedakan dengan CT scan thorax. Bagaimana terata laksananya? Tentu saja karena dia, dari bakteri yang anaerob, berarti terapi utamanya adalah antibiotik. Karena 80 persen penyebabnya adalah bakteri anaerob, maka sambil menunggu kultur, terapi empirik yang diberikan adalah terapi antibiotik yang sifatnya anaerob. Contohnya apa? Trondidazole. Selama 4 hingga 6 minggu, sampai kita melihat, menunggu hasil evaluasi, dan PA-nya syukur-syukur sudah bisa jadi. Bisa terapi, itu untuk melakukan latihan penampasan, untuk memudahkan pengeluaran sputum, atau drainase postural. Kemudian, kadang-kadang dibutuhkan tindakan drainase seputan, yaitu dipasang WSD, water cell drainase, untuk mengeluarkan absesnya. Jadi dilakukan, misalkan pengeluaran abses secara paksa, lewat subkutan dinding dada. Biasanya kalau ragu-ragu, pengeluaran efusi itu, fungsi cairan asyik tes tadi, dilakukan guided dengan CT scan sebelumnya, atau USG sebelumnya. Bronkoskopi, dilakukan, ini tindakan invasif. Kalau ceriga keganasan, kok absesnya kok enggak kurang-kurang? Warna absesnya kok kemarahan pulen? Ya, itu ceriga. Oh, jangan-jangan ini sekunder nih, oleh karena tumor paru, yang memproduksi cairan abses. Bisa juga begitu, makanya diperlukan bronkoskopi, untuk melihat langsung, bagaimana bronkosnya. Terapi bedah dibutuhkan, kurang lebih 10 persen. Lopectomy bisa, tergantung daripada ukuran absesnya, atau pemberatannya. Itu, hati-hati-hati, melakukan tindakan kebedahan pada orang-orang yang imun kompromis. Sebaiknya, kalau imun kompromis, kita memperpendek masa operasi, ya dipotong saja, diangkat saja, parunya daripada dibersihkan. Tujuannya terapi kan, membersihkan, mengambil PA. Tapi kalau dia imun kompromis, harus dilakukan operasi, ekskervasi saja, karena paru kan ada dua, paru kiri, paru kanan. Sudah dipotong saja, kalau seandainya dia imun kompromis, untuk mempercepat pemulihan dan mempercepat waktu operasi. Nutrisi, jangan lupa, pola hidup diperbaiki, dan penyakit dasar diperbaiki. Bagaimana prognosisnya, tergantung daripada pemberatan penyakit. Ukuran daripada gravitasnya. faktor komorbid yang ada adalah gejala-gejala yang menyertai, apakah ada lesi obstruktif, apakah ada pneumonia, apakah absesnya multiple, usia lanjut, ada keganasan, ada pasien imun kompromis, atau dia karena keterbatasan uang atau waktu tempat, jadi dia terlambat melakukan pengobatan. Itu juga bentuk ke prognosis. Mungkin demikian kuliah abses paru pada sore hari ini. Monggo, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan, kalau ada yang mau bertanya. Ayo, Adek, silahkan. Ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mari, Adek, Akmal. Mau nanya apa, Adek? Ada yang mau ditanyakan, silahkan. Monggo. Mas Bugi, silahkan nanya. Silahkan. Ada, silahkan. Udah mahrif ya. Mbak Akmal, mau nanya apa? Mbak Rahma. Tadi sudah tanya dong. Yang lain, silahkan. Nanya dulu. Siapa yang mau nanya? Silahkan. Di-unmood, biar bisa banyak, nanya. Adminnya Monggo di-unmood, biar yang lain bisa nanya. Silahkan. Siapa yang mau nanya? Kalau tidak ada lagi, ini mungkin Anu ya, terakhir ya, Adek ya? Ini yang terakhir ya, Mas Bugi ya? Ya, dok, yang terakhir. Yang terakhir ya. Ya, nanti kalau... Ujiannya kapan? Ujiannya minggu depan. Minggu depan. Oh ya, jadi kalau gitu saja. Berarti ujiannya semua ya? Empat kali pertemuan ini? Apa dua dulu? Dua topik dulu atau langsung empat tempatnya, De? Kurang tahu sistemnya ya, dok. Tapi ada kemungkinan langsung. Langsung ya, nanti saya tanyakan ke pengelola ya. Ya, udah mahrib, De. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Semoga, apa istilahnya? Pertemuan sore hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya. Untuk Adek tetap belajar, tetap sehat. Semoga bisa kuliah normal kembali. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nanti di foto ya, isi absennya seperti biasa ya. Kirimin ke saya ya. Ya, makasih. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih.